Intro Polisi berhasil mengemonkan Rudy Hartono, pelaku pembegalan yang ada di Jalan Raya Desa sebuah kecematan Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur Warga asal desa Palangan, Kecematan Kalisat, Jember melakukan aksi tersebut dengan cara menghentikan seorang mahasiswi yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan Kemudian pelaku menghampiri perempuan tersebut lalu mengeluarkan golok dan memaksa korban menyerahkan barang berharga yang ada di dalam tasnya Kabupaten Jember, AKBP Heri Purnama mengungkapkan setelah korban menyerahkan barang berharganya pelaku pun langsung kabur melarikan diri dengan sepeda motornya Kamis 2 Februari 2023 Pelaku mengambil barang yang ada di tas korban yang berisi uang senilai Rp750.000 dan juga tablet Galaxy Merk Samsung Menurutnya, dari hasil yang telah dilakukan pelaku mengaku uang hasil rampasan digunakan untuk membeli minuman keras dan obat keras berbahaya Heri mengatakan tersangka telah melakukan kejahatan serupa di 15 tempat kejadian perkara yang ada di Jember dan Banyuwangi Empat diandaranya tahapan percobaan pembegalan Polisi berhasil menyita barang bukti dari tangan pelaku berupa dua unit tablet hasil rampasan serta golok yang digunakan untuk mengancam korban Polisi menjerat pelaku memakai pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pindana Tentang Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan dan ancaman penjara paling lama 9 tahun penjara Terima kasih telah menonton!